God of Gimblers 3 Back to Shanghai yang dirilis pada 1991 merupakan sequel dari film God of Gimblers 2 yang dirilis pada 1990. Film komedi ini dibintangi oleh Stephen Chow, Ang Mantat, Gong Li, dan Sandra Ang. God of Gimblers 3 Back to Shanghai menceritakan tentang ketiga murid dewa judi Chow Sing Chow yang dikenal sebagai Malaikat Judi dan pamannya diserang oleh sekelompok orang dengan kekuatan telekinetik pada 1991. Akibat serangan tersebut, ia dan pamannya terlempar kembali ke Shanghai pada 1937. 1937 merupakan tahun penting dalam sejarah keluarga Chow Sing Chow. Di sana ia bertemu dengan kakeknya yang sangat mirip dengan pamannya. Kakeknya bernama Chow Taifouk, seorang penjual roti yang sering patah hati. Selama satu minggu, Chow Taifouk patah hati sebanyak 30 kali dan hampir mati gantung diri. Namun Chow Taifouk berhasil diselamatkan oleh Chow Sing Chow dan kemudian terlibat dalam pertarungan antara dua kubu baju hitam dan baju merah. Keberhasilan Chow Sing Chow mengalahkan kelompok berbaju merah diapresiasi oleh ketua kelompok berbaju hitam bernama Ding Lick yang memiliki kasino. Ia diperbolehkan meminta tiga permohonan sebagai wujud rasa terima kasih Ding Lick. Selain itu Chow Sing Chow juga diminta untuk membantu kasino Ding Lick yang hampir bangkrut. Di sisi lain Chow Sing Chow masih harus mencari jalan keluar untuk kembali ke tahun 1991 dan bertemu kembali dengan pamannya. Apakah Chow Sing Chow berhasil kembali?